Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Trindana Mayanti, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa Prodi Pendidikan Matematika Semester 8 Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Daya Daya merupakan lembaga pendidikan tertua di Aceh Eksistensinya telah membawa kontribusi yang sangat positif terhadap pencerdasan masyarakat Aceh Terutama dalam konteks internalisasi nilai-nilai ajaran Islam Dan juga telah memainkan peran sebagai fungsi kontrol sosial masyarakat Aceh Pada awalnya, lembaga pendidikan Daya masih mengacu pada sistem pendidikan tradisional Namun seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat Dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologinya Telah membuat lembaga Daya berupaya untuk menyesuaikan diri Dengan perkembangan yang ada Dengan tidak meninggalkan sistem yang lama yang masih baik Perubahan-perubahan yang terjadi adalah mencakup hampir seluruh sistem pendidikan yang ada di Daya Baik berupa perubahan yang terjadi pada fisik maupun dalam bentuk non-fisiknya Daya Sabilululung Dindingan Jamiah Itu pendiri pertamanya Tengku Muhammad Husin Tawun pada tahun 1935 Lalu dilanjuti oleh anak beliau pada tahun 15 Juni 1988 Yaitu ada atas nama pendirinya Tengku Haji Muhammad Yahya Husin Nah yang mana Daya Sabilululung ini Sama dari awal pertama berdiri sampai sekarang itu terletaknya di Gelangga Merah Nah pada masa di tahun 2005 itu Daya Sabilululung baru ada sekolahnya Jadi sebelum ada sekolah Daya Sabilululung ini hanya belajar kita kuni sehari-hari Semua santri itu belajar kita kuni pagi, siang, dan malam Yang pertama mereka lebih diajarkan tentang agamanya Ketimbangkan sekolah-sekolah yang ada di luarnya Walaupun mereka ada di belajar agama Tetapi mereka hanya beberapa jam saja dalam satu hari Berbeda dengan halnya mereka yang mondok Kalau seandainya mereka mondok Mereka 24 jamnya mereka itu belajar agama Bahkan mereka dipantau selalu tentang keagamanya Ketika mereka sholat dalam sholat mereka dipantau diajari sama dunia Kalau seandainya di sekolah mereka ada belajar Hanya sebagai teori Kalau disini keunggulan di pondok mereka belajar teori langsung praktek Disini kita juga ada belajar yaitu Dala'il Khairat Dala'il Khairat Langsung dari tamatan dari pondok 1 Lalu mereka juga tidak kita ajarkan hanya sekedar kitab Tapi mereka kita juga ajarkan di bidang mekaniknya Di bidang pertanian kita juga ajarkan mereka Bahkan di bidang pembangunan kita juga ajarkan Lalu kita juga mengajarkan mereka tambahan yang sangat penting Mereka kita ajarkan menjadi seorang pemimpin RASITAN Waktu pertama kali Ku mendaturnya menjadi santri Terasa diri-dirian dan bahaya Hati terlambat gerak Lalu dalam Tuhan Kur'ah Suanya itu beri pasangan Menyajukan Tuhan jadi seorang santri Mata seluruh selalu di hati Marilah mahasantri Dia akan dalam hati Untuk mengajimah Bila alat terkuti Tidakannya namanya Tidakannya tersayang Kembali kebenaran Dan timpian Termasa depan Ku langsung menemani Kitab selalu ku kaji Surawatan Peranjian Yang tak terlihat Satu indah Harapmu Kau ladang di hatiku Nasehatmu Dan kamu Aikurku Mengajari Seorang santri Atasmu Selalu di hati Barilah mahasantri Barilah para santri Niatkan dalam hati Mendo untuk mengajim Membina alat terkuti Tinggalkan kenyamanan Tinggalkan yang tersayang Dan membalai kebenaran Dan timpian Masa depan Berdasarkan pengamatan Dan dua wancara Yang sudah saya lakukan Dapat disimpulkan bahwa Pada lembaga pendidikan Islam didaya dewasa ini Telah mengalami dinamika Perubahan yang sangat signifikan Yang mengambil bentuk kekinian Disamping mempertahankan Sistem lama yang masih relevan Terutama dalam konteks Perubahan bentuk fisik Maupun non-fisik Dalam bentuk fisik Meliputi bentuk Bangunan daya Yang sudah modern Adanya gedung perkantoran Dan juga tersedia Fasilitas-fasilitas umum lainnya Ada pun perubahan Dalam bentuk non-fisik Seperti telah digunakannya Kurikulum baru Yang selama ini Tidak pernah digunakan Menggunakan manajemen modern Dalam mengelola daya Seperti dalam mengatur Bidang akademik Dan keuangan Perubahan selanjutnya adalah Menyelenggarakan Sekolah-sekolah umum Dan mengadakan peningkatan Soft skill Bagi para alum Terjadinya dinamika Perubahan di daya dewasa ini Disebabkan oleh beberapa faktor Yaitu faktor Tuntunan masyarakat Atau dunia kerja Yang semakin ngaris Semakin meningkat Lalu faktor arus Modernisasi Dan globalisasi Yang begitu dasyat Sehingga membuat Para pimpinan daya Mengorganisasikan daya Lebih terbuka Dan elastis Dalam pengelolaan Lembaga daya tersebut Selanjutnya adalah Faktor para pimpinan daya Yang sudah mulai terbuka Dan mau menerima Dan menyesuaikan diri Sesuai dengan Perkembangan zaman Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda